Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Mualang Pemisah Opening Seremoni Festival Orang Raga Rekreasi Masyarakat Nasional atau FORNAS ke-7 tahun 2023 digelar secara spektakuler di Stadionsi Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Menteri Pemuda dan Orang Raga atau Menpora Kagu melihat antusiasme masyarakat menyambut FORNAS ke-7 ini. Tibuan masyarakat tampak antusias menyaksikan pembukaan Festival Orang Raga Rekreasi Masyarakat Nasional atau FORNAS ke-7 yang digelar secara spektakuler di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Minggu Malam 2 Juli 2023. Beragam tarian pun ditampilkan di awal pembukaan FORNAS kali ini. FORNAS tahun 2023 yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 9 Juli 2023 nanti akan melibatkan kurang lebih 23.000 orang dan 88 induk organisasi olahraga atau INURGA. Ada tiga kategori yang dilombakan yakni olahraga kesehatan dan kebugaran, olahraga petualangan dan olahraga tradisional serta kebudayaan. Keikut sertaan masyarakat, pegiat olahraga pada FORNAS ke-7 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada FORNAS sebelumnya diikuti oleh 12 penggiat olahraga, sedangkan pada FORNAS tahun 2023 ini diikuti lebih dari 20.000 pegiat olahraga dari 38 provinsi di Indonesia. Menteri Pemuda dan Luahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menuturkan jika dilihat dari jumlah partisipasi terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga hal ini meningkatkan indeks kebugaran dan menjadi target Indonesia bugar pada tahun 2045. Menurutnya dari partisipasi dengan jumlah yang besar tersebut tentu akan berdampak pada industri olahraga dan sport turism. Dia kita memilih pilingan Jawa Barat menjadi tuan rumah FORNAS sangat tepat, karena dari antusias warga maupun saya lihat dari cabang-cabang olahraga maupun induk olahraga, inor dan juga para masyarakatnya menyambut dengan antusiasnya sangat positif. Ini dalam kompetisinya harapannya seperti apa pada rekanan korongan? Ya, yang pasti kita lihat kan kalau olahraga rekreasi ini memadukan budaya, histori dan juga semangat gotong royong dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, serta ingin Indonesia ini lebih sehat lagi secara bermasyarakat. Ini kan mengundang negara-negara ASEAN juga itu ya Pak? Itu tujuannya sejauh mana sih Pak sebenarnya? Ya, ini bertempatan dengan ASEAN Sports Day, jadi ini tujuannya biar negara tetangga kita, kita sebagai ketuaan ASEAN tahun ini bisa melihat multikultural dari Indonesia dan juga budaya olahraga Indonesia yang sangat banyak. Bupati Bandung Dadang Supriyatna sangat mengapresiasi seluruh pegiat olahraga yang tergabung dalam KORMI dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mensukseskan event nasional FORNAS tersebut. Alhamdulillah malam ini lalu opening seremoni PORNAS ke-7-2023 Jawa Barat yang alhamdulillah Kabupaten Bandung menjadi pribumi ya. Terima kasih kepada kedua umum KORMI nasional yang sudah menjadi kepercayaan di Jawa Barat dan juga Pak Kepenuh dan KORMI Jawa Barat karena memang ada kurang lebih sekitar 50 venue di Indobra ini berada di Kabupaten Bandung sehingga para Kepala Daerah Indonesia 38 Gubernur dan 518 Kupati Wali Kota ini hadir di Kabupaten Bandung dan tercatat sampai hari ini sudah masuk 25 ribuan pegiat olahraga dan juga para Kepala Daerah. Pak Bupu ini PORNAS ke-7 paling megah? PORNAS ke-7 ini memang paling megah kenapa? Karena kita menyediakan beberapa venue baru ya karena memang bertaraf internasional bahkan dan dalam waktu yang singkat kita melakukan langkah-langkah dan mempersiapkan sehingga hampir 88 inorga ini sudah tersedia mayoritas 99% berada di Kabupaten Bandung. Bupati Bandung berharap pelaksanaan PORNAS ke-7 yang dimulai pada tanggal 2 hingga 9 Juli 2023 ini dapat berjalan lancar dan para pegiat olahraga yang ikut serta dalam PORNAS 2023 dapat berkunjung dan menikmati berbagai objek wisata di Kabupaten Bandung. Rezit Ia Prasaja, Bandung TV